Beda kata perintah berujung pada saling bantah antara anak buah sampo dalam sidang perintahan penyelidikan kasus pembunuhan Yosua. Apakah ini menjadi strategi untuk menyelamatkan diri? Kami bahas bersama Komisioner Komponnas, Albertus Wahyu Rudanto, dan juga kami undang Kuasa Hukum Richard Eliezer, Rony Talapesi. Selamat petang, Pak Wahyu. Mas Rony. Selamat petang. Selamat sore, Mas Wahyu. Pak Wahyu, kita tadi dengar, bahkan dari kemarin kita mendengar bagaimana saling bantah soal menuruti perintah Ferdi Sambo. Soal termasuk diminta untuk amankan CCTV ganti DVR. Apa yang Anda baca? Apakah ini pembelaan semata atau bagaimana, Pak Wahyu? Terima kasih, Mas Ibrahim. Saya sejak awal, kalau diputar ulang komentar-komentar saya ketika kasus ini muncul, saya meragukan hal ini dan saya selalu memberikan kesimpulan, ini problem pada relasi kuasa yang sering disebut sebagai psikohirarki. Jadi kondisi itu sekarang menjadi terbukti semua, dan kalau masih berperhatikan rekaman-rekaman waktu komentar berstatement, komponans sejak awal mendesak sesegera mungkin dilakukan pencopotan yang kemudian berdol di saya itu, dan disitulah mulai agak terurai psikohirarkis itu. Nah, dan ini sekarang terbukti ketika FS menyatakan bahwa sudah mengaku mengarang cerita. Nah, dan cerita berbohong itu kan harus selalu berusaha dibohongnya itu diminimaliskan. Nah, sekarang diminimalis dengan jawaban-jawaban yang semakin menunjukkan publik bertantanya. Bang Roni juga semakin mengamati, banyak yang nggak sesuai. Karena kalau kita berbohong, itu kalau logikanya nggak masuk, maka pasti akan ketahuan lubang-lubangnya. Nah, sekarang mulai ketahuan lubang-lubangnya. Jadi sejak awal kalau menurut saya, ini persoalan tadinya psikohirarkis. Sehingga yang Irfan, Irfan itu sebenarnya masih suasaya di PT IKA. Ya, ketakutan karena atasannya apalagi dengan kekuasaan waktu itu, Kadipropam itu kan sangat apa ya, sangat... Kalau kata hakim, polisinya polisi? Ya, oh bukannya polisi. Dia ya polisi, ajak saya hakim. Jadi, Kadipropam ini dia yang menyelidiki, dia yang menyidik, dia yang memutus. Ini yang sangat kuat sekali. Dan di polisi itu ada budaya begini, kalau diperhatikan kan, siap dan, siap salah. Jadi memang budaya organisasi itu memang bawahan, atau apalagi junior itu nggak berani menentang senior atau atasannya. Sehingga waktu itu kami berpandangan sangat masuk akal kalau situasi terjadi. Dan sekarang dalam persidangan, karena waktu itu kan tidak terbuka seperti sekarang ini, menjadi lubang-lubang itu kelihatan. Dan saya kira kalau bagi komponans melihat, ini menjadi bagus dan menarik karena menjadi kesesuaian dengan Amstrad Khan. Dan semakin akhirnya akan memberikan kembali legitimasi kepada publik bahwa sebetulnya Polri serius. Karena keberanian Polri untuk menyidangkan, mendakwakan bintang dua. Ini sangat istimewa dan saya kira itu yang komporas apresiasi, Mas. Bapak Iyuk, kalau di institusi polisi, bagaimana sih ketika ada instruksi atau perintah misalkan amankan, ada yang bilang itu disita. Ada yang bilang perintah cek, itu dimusnahkan atau dirusak. Atau bagaimana itu sebetulnya anak buah dalam menafsirkan. Apakah ini tahu sama tahu ketika ada perintah dari atasan itu atau bagaimana? Jadi sebetulnya kalau secara norma dan logika, teman-teman polisi tahu apa maksudnya disita atau diamankan. Ini kan problemnya terjadi ketika seorang dengan level bintang dua memerintahkan PAMA AKP. Jadi jaraknya jauh, jauh sekali. Sehingga akan sangat masuk akal ketika kemudian AKP Irfan ini, walaupun dia di Makayasa, tapi dengan posisi secara struktur pada psikohirarkis yang tidak mendukung, dia tentu akan kesulitan juga untuk membantah. Maka biasanya bahasanya teman-teman itu mohon petunjuk. Dan mohon petunjuk itu sebetulnya maksudnya membantah. Bahasanya begitu. Tapi karena perintah. Dan ini menurut saya... Tadi biasa kalau perintah amankan, apa itu yang dibacanya, yang dilakukannya biasanya? Bisa interpretasinya berbeda-beda. Maka tadi ada kata-kata, dia pengen marah, dia apa. Jadi kadang-kadang memang antara yang diperintahkan dan dalam hati kecilnya tidak cocok. Tetapi situasi sekarang ini justru membuat sekarang kalau ada perintah yang tidak jelas, sudah pada mulai berani menanyakan walaupun dengan etika, dengan cara yang lebih baik. Mohon maaf. Dan maksudnya apa? Itu yang lebih untuk mendapat penjelasan ya perintahnya. Nah ini saya juga ingin tanya ke Mas Roni, karena kan Eliezer salah satu yang mendapatkan perintah utama tentunya di kasus ini. Mas Roni bagaimana kalau Eliezer mendapatkan perintah dari Ferdi Sambo di kasus ini apakah banyak perintah yang disinyalnya bersayap atau bagaimana? Ya Mas Ibrahim, saya pikir bahwa publik sudah mengetahui ya terkait dengan kronologis peristiwa yang ada di Seguling dan di Duret Niga. Terkait dengan perintah yang diterima oleh klien saya ya. Ini perintah terkait dengan perintah yang boleh kita sampaikan, karena posisi dari Ferdi Sambo adalah bintang dua, sedangkan Richard Eliezer ini bayang gara dua. Terlalu diketahui bahwa bayang gara dua ini ke Inspektor General, Irjen itu ada 18 tingkat. Ini kan bayang gara dua ini adalah pangkat paling rendah ya. Nah dalam peristiwa pidana ini, bahwa ketika Richard Eliezer menerima perintah tersebut, ada aspek psikologi dari seorang Richard Eliezer ya bayang gara dua, yang ketika menerima perintah tersebut, dia mengalami guncangan. Kan sudah terungkap di fakta persidangan, bahwa dia mengalami, dia sampaikan ada ketakutan, ada rasa panik, apakah kejadian ini benar atau tidak, terkait yang di Magelang, karena takut disalahkan. Kemudian yang disampaikan, bahwa kalau dia tidak melakukan ini, mungkin saja dia yang akan menjadi korban, atau dia yang ditembak, karena dia tidak berhasil menjaga Putri Candrawati. Nah ini kan ada di benak pikiran seorang Richard Eliezer, yang secara terbuka sudah disampaikan di persidangan, karena dicocokkan dengan kronologisnya, karena setelah dia menerima perintah, dia turun berdoa, kemudian setelah dia berdoa, dia dipanggil oleh asisten rumah tangga yang bernama Agus. Disitulah ketika dipanggil sama asisten rumah tangga bernama Agus, yang sampai saat ini juga tidak bisa dihadirkan, tetapi seketika dia masuk ke dalam mobil, itu semuanya sudah ada di dalam mobil, Almarhum, kemudian RR, KM, ada PC. Jadi kalau perintah kepada Eliezer itu lebih jelas ya, tidak bersayap Mas Rony? Iya, betul. Peristiwanya itu kan, ada peristiwa yang sebelumnya memanggil Ricky Rizal. Kami melihat bahwa ada perintah tersebut, apakah perintah atau penawaran ya, seperti ditanyakan, kamu berani enggak? Nah ini nanti kembali ke Majelis Sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga pun meragukan, apakah ada perintah tersebut atau tidak. Terkait dengan yang diperintahkan kepada Richard Eliezer, itu dalam posisi, Verdi Sambo, FS ini dalam keadaan marah, menangis, kemudian menceritakan bagaimana skenario tersebut. Nah ini kan menjadi satu kesenambungan ketika skenario tersebut ya, setelah pasca penembakan kemudian datang dari Polri, dari Polisi, dari Selatan, langsung FS menceritakan soal skenario tembak-penebak. Ini menjadi kesenambungan terkait dengan peristiwa penerima perintahan dari lantai 3 di Saguling dari Verdi Sambo. Baik. Pak Wahyu, kalau tadi, perintah kepada Eliezer dengan perintah kepada anak buah yang lainnya, anak buah Sambo lainnya, ini ada perbedaan yang signifikan dengan pengaruh tadi psikologisnya atau seperti apa? Kalau pandangan Anda, Pak Wahyu. Jelas berbeda. Irfan itu perwira, sementara Eliezer itu tidak. Nah, pada posisi seorang jenderal yang merintahkan kepada level Bayangkara, Bayangkara itu kan ada Bintara, ada Bayangkara di bawahnya lagi. Tadi Bang Roni sudah 16 level memang tingkatannya. Itu tidak ada yang seorang Bintara dengan jenderal itu sikap saja pasti sikap sempurna. Tidak mungkin elelean. Itu baru sikap ketika berhadapan dipanggil misalkan. Tidak mungkin dia dipanggil dengan lengga-lenggo. Jadi ini menunjukkan, maka sudah disebutkan ketakutan, panik. Itu hal yang masuk akal dari sisi budaya organisasi di Polri. Nah, karena Polri ini kan semi-militer kan. Sehingga memang pada situasi itu bisa jadi Eliezer kehilangan akal. Logikanya tidak masuk, pokoknya yang penting dijalankan. Baru kemudian, tadi setelah berdoa, setelah apa, akan ada proses-proses bagaimana melakukan neutralisasi emosi. Nah, disitulah kemudian bisa terbuka. Dan apalagi sekarang sudah sebagai justice kolaborator, akan lebih terbuka lagi. Jadi memang langkah-langkah di peradilan sekarang dengan menjadikan Aliezer sebagai justice, kemudian di persidangan mereka terbuka, lalu ketika menjadi saksi tidak ditemukan, dan sebagainya. Ini tentu, apalagi sudah bertemu dengan keluarga almarhum, sampai mencium tangan. Itu proses-proses neutralisasi emosi itu berjalan terus. Sehingga menurut saya, ini akan menunjukkan persidangan sebagian akan terang-benerang lahatnya fakta-fakta yang tadinya susah disampaikan, tersampaikan. Sudah mulai terlihat ya. Baik. Mas Roni, kemarin kan Fadis Sambo bilang ini untuk melindungi Eliezer, tapi di akhir-akhir diminta Eliezer juga bertanggung jawab di kasus ini. Bagaimana Anda melihat soal ini, Mas Roni? Ya, Mas Ibrahim, ini adalah hal yang buat memelindungkan. Ini kontradiktif. Satu sisi di depan persidangan menyampaikan pengen menyelamatkan Richard Eliezer. Tetapi di sisi yang lainnya, ketika persidangan selesai, dia menuntut supaya Richard Eliezer juga pun dipecat. Nah ini buat kami, kami kebingungan nih. Nah satu sisi bahwa dia meminta agar Richard Eliezer ini, apa dia mau menyelamatkan, tetapi sisi yang lainnya berbeda. Ini bertolak belakang ya, Mas Ibrahim. Tetapi yang kami fokuskan adalah peristiwa pidana ini didudukan peristiwa dan peranggung jawaban pidana-nya. Karena mengingat bahwa Richard Eliezer ini, dia sudah kooperatif, kemudian dia menunjukkan sikap yang hormat kepada persidangan. Kami penasihat hukum melihat bahwa hal itu merupakan hal yang baik ya. Sehingga dalam menjalani proses persidangan ini, tidak berbelit-belit, menceritakan peristiwa pidana konologis ini secara utuh, secara logis, sehingga hakim dapat melihat bahwa ada peristiwa pidana ini, 3-40, bahwa ada perencanaan, ada intellectual data. Nah perlu yang dari awal saya sampaikan bahwa Richard Eliezer ini tidak mempunyai mensreya dari awal penyidikan, saya sudah sampaikan kepada publik ya. Karena ikut perintah saja itu ya, yang disampaikan ya. Baik. Karena terungkap di persidangan, dia tidak mempunyai niat, mensreya ini kan terungkap. Baik. Bapak Ayu, jadi bagaimana dari Polri sendiri, agar anak buah bawahan bisa menginterpretasikan perintah atasan kalau misalkan ini bertentangan dengan hukum? Karena implikasinya kan sudah terlihat. Kami komponas melihat kasus ini menjadi pembelajaran yang baik juga untuk Polri. Apalagi dengan kritikan tajam terhadap Polri terhadap kejadian-kejadian ini. Sekarang ini saya lihat sudah mulai ada dalam tanda petik keberanian untuk menanyakan kalau ada perintah-perintah, menanyakan kalau yang janggal dan sebagainya. Secara normatif aturannya ada. Tetapi selama ini kan tidak berani karena tadi ada psikohidarkis tadi. Tetapi sekarang ini sudah ada mulai keberanian dan kami mensupport terus karena Polri itu kan panglimanya hukum. Sehingga ketika kemudian ada perintah yang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan petunjuk, sehingga SP yang ada, ya harus ada keberanian. Hanya mungkin caranya komunikasi tentu akan berbeda ketika seorang level bawah, level yang paketnya lebih rendah dengan atasan. Tetapi kata kuncinya kan harus ada kejelasan, harus ada karfiksi. Kalau itu masih membingungkan. Dan jangan sampai kemudian seperti ini. bayangkan berapa puluh polisi perwira-perwira harus kena dianggap menggalang-galangi persidangan. Terkena imbas gara-gara kasus ini ya. Baik. Terima kasih banyak Albertus Wahyurudanto, Komisioner Komponas, dan juga Roni Talapesi, Kuasa Hukum Richard Eliezer, telah meluangkan waktu dalam program Kepas Petang sore hari ini. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih.